Ernest Dose Dekker mungkin tidak terpikir sebagai pahlawan kemerdekaan, tapi cintanya pada Indonesia tak terbantahkan. Cucu penulis Max Havelar, ia bermotivasi untuk melawan penindasan. Sebagai jurnalis, ia mengungkap kebijaman Belanda melalui artikel tajam dan buku. Ia membantu mendirikan organisasi Budi Utomo dan mendirikan Indis Parti, partai politik pertama di Nisantara, untuk perjuangkan eseteraan ras dan kemerdekaan Indonesia. Dalam 8 bulan, partainya berhasil mengubuhkan 7.000 anggota dari semua kolongan. Melalui surat kabar di Ekspres, ia juga menyebarkan pemikiran-pemikiran penting. Karya-karya pemuda berlian di koran ini, mengubah nasib Indonesia.